Padan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Stasiun Meteorologi Kelas 1 Cili Kriwut Palangka Raya memperakirakan akan terjadi hujan dengan intensitas cukup lebat di beberapa wilayah di Kalimantan Tengah selama sepekan ke depan. Di antaranya di Kabupaten Kota Waringin Timur bagian tengah dan pesisir, Kabupaten Murung Raya bagian utara, serta sebagian kecil Barito Utara bagian timur. Dengan analisis curah hujan, seperti dijelaskan perakirawan cuaca BMKG Cili Kriwut Muhammad Isan Sidik saat ditemui di Palangka Raya pada 29 April antara 150 hingga 200 mm. Hujan diperakirakan terjadi secara merata dari intensitas sedang hingga lebat disertai petir atau kilatan dan angin kencang dengan adanya belokan angin yang didukung dengan kelembaban yang basah serta labilitas lokal yang kuat, sehingga menimbulkan pertumbuhan awan hujan yang signifikan. Berdasarkan satelit cuaca Himawari sepekan ke depan. Kondisi itu berpotensi mengakibatkan banjir, tanah longsor, dan ablasi atau pengikisan tanah di bantaran sungai akibat terjangan air, utamanya di permukiman yang ada di kawasan bantaran sungai dan pesisir. Kemudian perlu juga diwaspadai dengan dampak yang ditimbulkan seperti banjir, genangan air, tanah longsor, dan pohon tumbang. Kemudian untuk di wilayah pesisir, perlu juga diwaspadai potensi tinggi gelombang yang diakibatkan karena adanya pertumbuhan awan komunimus. Di wilayah kota Palangkaraya sendiri, curah hujan secara umum merata pada kriteria menengah, dari 50 hingga 100 mm. Dengan suhu udara berkisar antara 22 hingga 33 derajat Celcius. Masyarakat yang ingin berpergian pada sepekan ke depan diimbau agar berhati-hati dan selalu memantau informasi cuaca di situs resmi BMKG. Dari Palangkaraya, Kalimantan Tengah, Redianto Tumon, Kantor Berita Antara, Muartakan.